Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Pencapaian ini tentu sangat bagus buat The Gunners mengingat rivalitas kedua tim besar tersebut Selanjutnya Arsenal akan memasuki jeda internasional sebelum menghadapi Evertown di Gudisun Park 17 September mendatang Adapun Manchester United mentrok dengan Britain sehari sebelumnya Michael Arteta memberikan kredit khusus kepada para penggawa Arsenal yang menurutnya tampil begitu cemerlang pada laga melawan MU Sang pelatih juga menyeroti mentalitas yang ada di skuadnya menjadi faktor kunci di pertandingan tersebut Arsenal memutih kemenangan penting saat menjemuh MU pada laga lanjutan pekan keempat Premier League musim ini Pertandingan yang berjalan seimbang tamanya akan berada seri satu sama sebelum Declan Reyes dan Gabe Jesus mencetak gol di menit 90 Mengamankan kemenangan Arsenal yang menegangkan atas MU Seusah pertandingan Arteta tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya terhadap kemenangan atas setan merah Terlebih, anak asunya tertinggal lebih dahulu oleh gol Marcus Rashford Sebelum disamakan dengan cepat lewat Martin Odga di bawah pertama Saya menyukai mentalitas dan determinasi yang ditunjukkan tim Kami sempat mempersulit diri kami sendiri dengan memberikan gol pertama ke lawan Tetapi secara keseluruhan, saya bangga dengan tim atas apa yang ingin mereka lakukan sepanjang waktu Gol penyeimbang adalah gol yang luar biasa Dan itu adalah reaksi yang Anda inginkan Ujar Michael Arteta Kebersamaan Arsenal dan Rob Holding telah usai Dengan bek asal Inggris itu menuntaskan transfernya ke Crystal Palace pekan ini Arsenal menjual Holding dengan harga 4 juta pounds Pemain 27 tahun itu mengakhiri kebersamaannya dengan Arsenal selama 7 tahun Untuk Palace, Holding adalah rekrutan keempat setelah nama lainnya yang sudah lebih dahulu hadir Yanni Jefferson Lirma, Matthew Franca, dan Dan Anderson Holding lalu menuliskan salam perpisahan seiring dirinya resmi meninggalkan Stadion Emirates Sebagai pemain binaan klub yang kadang mampu muncul saat dibutuhkan Untuk 7 tahun dalam hidup saya, saya cukup beruntung menjadi bagian dari keluarga Arsenal Saya telah tubuh dari seorang anak laki-laki menjadi seorang pria dewasa Dan saya sangat bangga dengan siapa saya sekarang Saya membawa beberapa kemenangan, piala, dan persahabatan yang luar biasa dengan saya Tulis Sheldin di sosial medianya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!